Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Selamat pagi untuk anak-anak peserta didik SMP Negeri 13, Kamar Linda Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya Dengan kesehatan kita selalu bisa melakukan pembelajaran dengan baik Anak-anak memingat kondisi kita saat ini Masih dalam keadaan yang kurang menyenangkan Dan untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus COVID-19 Itu ingatkan kepada kalian untuk selalu memakai masker Jaga jarak, cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer Bindah di keramaian dan tentunya tetap belajar walau darinya Anak-anak hari ini kalian akan belajar mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 dengan judul Wish and Hope Bersama Bapak Muhammad Nur MPD Untuk itu beliau sudah bersama kita dan kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Bapak Nur? Alhamdulillah sehat, newly Udah siap Pak ya untuk menyampaikan materi? Insya Allah sudah siap Baiklah anak-anak, Bapak Muhammad Nur MPD Beberapa menit ke depan akan menyampaikan materi yang berkenaan Dengan mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 Dan tentunya kalian harus menyimak baik-baik Apa yang akan dipatarkan oleh beliau Dan setelah nanti beliau menyampaikan materi Beliau juga akan memberikan tugas melalui link di bawah video ini Jadi harus kalian kerjakan Oke anak-anak kita langsung saja memberi kesempatan kepada Bapak Muhammad Nur Untuk menyampaikan materi Kepada Bapak Muhammad Nur MPD dipersilakan Baik, terima kasih Bu Yuli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, student How are you today? Saya berharap semuanya baik-baik saja Kemudian kita semua tetap sehat Dan tetap jaga kesehatan Baiklah anak-anakku sekalian Kita akan mulai pelajaran pada hari ini Judulnya sudah diberitahu tadi Judulnya yaitu Hope and Wish Mari kita perhatikan ya Slide yang akan Bapak sampaikan Baik, sekarang anak-anakku sekalian Perhatikan slide-nya yang Bapak tampilkan ini Using Hope and Wish In English Tentunya Kalian sudah sering dengar Dua kata ini Hope and Wish Tapi kemungkinan Bingung bagaimana cara membedakannya Nah, mudah-mudahan Pembelajaran kali ini bisa memberikan Kejelasan bagi kalian Kapan saat menggunakan Hope Dan kapan saat menggunakan Wish Oke, sekarang perhatikan Percakapan si Fisherman Atau apa namanya ini Ya, angan-angannya si Pak Fisherman ini Dia bikin tiga kata disini Coba anak-anak perhatikan Yang pertama Dia bicara I wish I had caught a bigger fish Yang kedua Dia bicara I wish I were a better fisherman Dan yang terakhir Dia bicara I hope I catch bigger fish next time Anak-anakku sekalian Yang ada di rumah Yang sedang memperhatikan tayangan ini Coba catat ketiga kata ini Dan nantinya harus kamu bedakan Ini bedanya apa dengan yang disebelahnya Kemudian dengan yang disebelah ini Tiga ini beda Baik anak-anakku sekalian Sebenarnya Hope dan Wish Itu punya makna yang sama Yaitu harapan Maknanya sama Apa tadi? Harapan Jadi kalau kita berharap Gunakan kata hope Atau gunakan kata wish Oke Nah, kapan kita menggunakan kata hope? Hope is used to say that We want something to happen in the near future We use hope when we think that something is a real possibility for the future Nah Jadi katanya hope itu dipakai jika kita menginginkan sesuatu itu terjadi Di masa yang akan datang Ingat ya Hope dipakai atau diucatkan jika kita menginginkan sesuatu itu terjadi di Masa yang akan datang Kemudian hope ini Kita ucapkan atau kita pakai jika kita merasa bahwa Sesuatu itu akan Akan bisa terlaksana Atau akan bisa terjadi di waktu yang akan datang Nah, coba kita lihat contohnya See the example Oops Oke, sebelum melihat contoh Di sini kita perhatikan perbedaan antara hope and wish Jadi hope tadi Hope is used to express hope for the future It can be real in the future Jadi hope itu digunakan untuk mengekspresikan harapan Yang terjadinya di masa yang akan datang Dan itu bisa dimungkinkan terjadinya Artinya Kemungkinan bisa terjadi Tapi di waktu yang akan datang Sedangkan wish Is used in imagine Or unreal situation Wish juga harapan Akan tetapi wish ini hanya bersifat imaginatif Sifatnya imaginatif Atau tidak nyata Jadi kalau kita membayangkan sesuatu yang tidak nyata Itu kamu harus pakai wish Dalam kalimatnya Oke Bisa ya dipahami sampai di sini Kita lanjut Nah ini contohnya Contoh penggunaan kata hope Satu Kita bacakan Jim applied for a job last week He hopes The company calls him for an interview Jim Melamar Kerja Minggu lalu Dia Si Jim tadi Berharap Perusahaan tersebut Memanggilnya untuk interview Di sini dia pakai hopes Berharap Kenapa pakai hopes Karena kemungkinan Nanti di waktu yang akan datang Dia akan dipanggil interview oleh pekerjaan tersebut Jadi dia berharap Harapannya kemungkinan akan terjadi Nomor dua Our soccer team is playing an important game tomorrow I hope we win I hope we don't lose Oke Paham? Anak-anakku sekalian Tim sepak bola kita Bermain Akan bermain Permainan yang penting besok Mungkin final besok itu Bermain sepak bolanya final I hope we win Kemudian Saya berharap Kita menang Kira-kira itu bisa jadi kenyataan atau tidak? Bisa jadi kenyataan I hope we don't lose Saya berharap kita tidak kalah Oke Jadi itu kemungkinan Bisa terjadi nantinya Yang nomor tiga It's my birthday tomorrow I hope my friends give me present Ini Ini ulang tahun saya besok Ini ulang tahun saya besok Saya berharap Teman-teman saya Memberikan saya Hadiah Harap Harapan Harapannya kemungkinan Bisa saja Terjadi di waktu yang akan datang Saat dia apa? Saat dia ulang tahun nanti Teman-teman yang bisa kasih hadiah Begitu Oke Dari tiga contoh ini Saya harap Kalian bisa Pahami ya Kapan harus menggunakan Kata hopes Jadi sekali lagi Saya bilang Saya katakan hopes Itu Kalau kita yakin Harapan kita akan terjadi Di Masa yang akan datang Oke Sekarang Perhatikan grammar-nya Atau kata bahasanya Atau aturannya Saat menggunakan kata hopes Satu I hope We save enough money To take a vacation This summer Kita katakan ya Dua Thomas hopes His mother Let him get a dog This year Kalimat nomor satu Kalimat nomor dua Adakah bedanya Atau apa yang bisa Kamu simpulkan semua Ternyata dua kalimat ini Adalah Kalimat present Atau Kata kerjanya Bentuk pertama Kata kerja present Hope Kok bisa Bentuk kata kerjanya Pertama Yes Ini ada Kata yang Berwarna biru Ini menandakan Kata ini Dalam bentuk Peser Tanda lainnya adalah Setelah Subjeknya Orang ketiga tunggal Maka hopes-nya Ditambahin S Hops Kalau bukan Orang ketiga tunggal Kan hope biasa Tapi hope Tapi kalau orang ketiga tunggal Thomas hopes Oke Jadi Di sini keterangan di bawahnya Put the verb Put the verb hope In simple present tense Ya kan Hope-nya dalam bentuk present Hops Kemudian After hope Put the verb In simple present Jadi setelah kata hope Kata berikutnya juga Harus dalam bentuk present Ya Nomor satu misalnya I hope I hope We save Enough money To take To take action Sama Begitu juga yang Nomor dua Jadi kedua-duanya adalah Untuk present Nah lihat catatannya Ini perlu dicatat The meaning of the verb hope Automatically express Future When we use hope We are thinking about the future Nah jadi anak-anakku sekalian Saat kamu menggunakan kata hope Itu berarti kejadiannya itu Akan terjadi di masa yang akan datang Bukan terjadi sekarang Karena sekarang ini baru angan-angan Tapi kita yakin kejadiannya itu akan terjadi di Waktu yang akan datang Ya Seperti itu So even though hope is in present It carries a future meaning Nah walaupun kata hope itu dalam bentuk present Tapi imbasnya atau maknanya Nanti akan terjadi di masa yang akan datang Seperti itu After the verb hope Don't forget to use s On the verb if the subject is third person singular Jadi Tadi sudah ada contoh ya Yang di nomor dua tadi Kata hope ini kata kerja Jadi kalau dia ketemu Subjeknya orang ketiga tunggal Orang ketiga tunggal itu siapa Siapa saja sih Nama orang Atau kata gantinya Misalnya he Bagi laki-laki She Bagi perempuan Dan it Selain nama manusia Jadi itu namanya Orang ketiga tunggal Ini contohnya Cecilia hopes That she gets a good grade On her test Tomorrow Cecilia berharap Dia memperoleh nilai yang bagus Di tes besok Pada ujian besok Jadi hopesnya harus ditambahkan Kenapa? Karena subjeknya orang ketiga tunggal Cecilia Nama orang ya Lalu gimana kalau Bentuk kalimatnya negatif Kalimat negatif maksudnya gimana? Kalimat negatif maksudnya Ada kata not Ada kata tidaknya Contoh John hopes That he doesn't fail Another test this semester If he fails Another test He will get in trouble With his parents John berharap Kalau dia Tidak Nah ini kata-kata tidak ya Tidak gagal Pada tes Semester ini Jika dia gagal Dia akan dapat Masalah Dengan orang tuanya Jadi orang tuanya marah Kalau seandainya dia Gagal Di tes Semester ini Jadi kalimat negatif ini Ada kata not Does not Oke anak-anakku sekalian Ini beberapa contoh lain Penggunaan kata hope Misalnya I hope the weather is nice tomorrow Saya berharap Cuaca Cuacanya Bagus Besok Saya berharap Cuacanya Bagus Besok Kalau hari ini cuacanya gimana? Ya mungkin saja hujan Tapi dia berharap Besok Bagus Oke Nah itu tadi hope Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang wish Wish juga sama Harapan Hanya saja Wish ini Harapannya Tidak mungkin terjadi Baik itu sekarang Maupun di masa yang akan datang We use wish To say that something is not the way we want it to be Jadi kita pakai wish Kalau kita tidak menginginkan sesuatu itu terjadi Jadi kalau kita tidak ingin sesuatu terjadi pakai kata wish Benar We use this verb to say we desire the something to be true Even if we can change it Nah kita pakai kata kerja ini Wish ini juga kata kerja ya Kita gunakan kata wish ini untuk mengatakan Kalau kita menginginkan sesuatu itu terjadi Kita memang menginginkannya Sesuatu itu terjadi Tetapi kita tidak bisa merubah sesuatu itu akan terjadi Kita pingin nih Pingin sesuatu itu kita dapatkan Tapi kita tahu kita tidak akan mungkin bisa dapat Jadi harus pakai wish Jangan pakai hope Jangan pakai hope Harus pakai wish Biar makin paham kita lihat contohnya Nomor satu I wish I were rich I wish I were rich Saya berharap saya kaya Saya berharap saya jadi orang kaya Sekarang keadaannya gimana Berarti dia sekarang lagi tidak kaya Kedepannya Kedepannya itu juga cuma angan-angan aja Ya Angan-angan saja Tidak Artinya dia benar-benar Membayangkan di masa depan juga Susah jadi orang kaya Jadi dia pakai I wish I wish I were rich Dua Mark We says he didn't have so much work to do Mark berharap dia Tidak memiliki Banyak kerjaan untuk dilakukan Jadi apa ini Berarti Mark menginginkan dia Tidak ingin punya banyak pekerjaan Jadi dia pakai kata wish Jangan pakai kata hope Kalau hope berarti dia menginginkan Sedangkan wish berarti dia lagi gak Ingin Ya Atau nomor tiga nih Contohnya Ini Ilustrasinya ya Dia ilustrasinya Rumahnya begini nih Besar Mewah Terus dia bilang We wish we have a bigger house Saya berharap Saya punya rumah yang Besar Sekarang gimana keadaan rumahnya Nah ini rumahnya yang sekarang Kenyataannya Rumahnya kecil Tapi dia berada dengan rumahnya besar Oke Sekarang grammarnya gimana Atau tata bahasanya gimana Menggunakan kata wish Lihat dua contoh Kalimat ini ya Tim's family Wishes He worked Less Keluarganya Tim Berharap Dia Kurang Bekerja Nomor dua I wish my family Live Closer Saya berharap Keluarga saya Tinggal Lebih dekat Hidup lebih dekat Tinggal lebih dekat Dari dua kalimat ini Coba Kamu semua perhatikan Dua kalimat ini Perhatikan Ternyata Kata wishnya Dalam bentuk present Semua Kata wishnya Dalam bentuk present Lihat ini Contohnya nomor satu Wish Karena dia bertemu Orang ketiga tunggal Tim's family Maka ditambahkan A S Wishes Jadi berarti wishes Kemudian Di sini Wish Jadi bukan pakai Ditambahkan A day Seperti bentuk Pasten ya Tapi wish Dalam bentuk present Tetapi Setelah Kata wish Harus Menggunakan Verb Simple Past Jadi setelah kata wish Ini orang-orang sekalian Dan kata berikutnya Harus dalam bentuk Past Atau bentuk Kata kerja kedua Contohnya Ini nomor satu Seharusnya dalam bentuk present Kan work Tapi karena dia dalam bentuk past Maka worknya harus Tambahkan a day Jadi work Work Ya Begitu juga ya Dengan yang Contoh nomor dua Seharusnya live Kalau dia bentuk present Karena bentuk past Jadi tambahkan a day Live Closer Jadi dia Dalam bentuk present Kemudian kata setelahnya Dalam bentuk Apa Dalam bentuk Past Past Nah Katatannya Even though We are using A past tense Verb After wish The meaning Is not Past Nah Ini perlu kamu ketahui Seperti ini Meskipun Kata-kata tadi Dalam bentuk past tense Ya seperti contoh tadi Tapi sebenarnya Maknanya bukan Bentuk past tense Maknanya itu berarti Sekarang Saat ini Ya maknanya Saat ini Nah kita kembali ke contoh ya Kita kembali ke contoh Contohnya seperti ini nih Nomor tiga nih ya We wish We have a bigger house Keadaan sekarangnya itu Memang dia punya rumah yang Kecil Walaupun dia tulis disini Bentuk past tense We have a bigger house Dalam bentuk past tense Walaupun dalam bentuk past tense Tapi arti sebenarnya adalah Kejadian saat ini Atau dalam keadaan sekarang Seperti itu We are imagining a situation That is contrary to the reality Karena kita hanya membayangkan Sesuatunya itu Bertabrakan dengan keadaan yang sebenarnya Misalnya nih Saya lagi tidak punya uang Tidak punya uang Misalnya di kantong Speser pun Maka saya bilang I wish I wish I had Money Ya kan I wish I had Money Saya berharap Saya punya Uang Kalimat yang saya pakai adalah Kalimat past tense I had Money I had money kan Artinya kan Saya dulu tidak punya uang Kalau diartikan past tense Tapi karena ada kata wish Maka artinya menjadi saat ini Berarti saat ini dia sedang tidak punya uang I wish I had no I had money Nah nih Perhatikan contohnya I wish I spoke French Saya berharap Saya berbicara bahasa Perancis Nah kenyataannya di bawah ini I don't speak French But I wish I did Kenyataannya Saya tidak berbicara dalam bahasa Perancis Sekarang ini dia tidak bicara dalam bahasa Perancis Tapi dia berharap Dia bisa bicara bahasa Perancis Harapan Nomor dua Sam wishes he was taller Sam wishes he was taller Sam berharap dia tinggi Berarti Samnya sekarang tinggi atau pendek? Berarti Samnya saat ini bagi dia dia pendek Dan dia berharap dia jadi tinggi Jadi dia bukan bicara masa lalu Tapi dia bicara saat ini Karena ada kata which Nah ini contoh-contoh lainnya I wish I live in Paris If I live in Paris I would see the Eval Tower Kira-kira anakku Anakku sekalian Dari contoh ini Kira-kira dia ada di Paris atau tidak? Dia tidak di Paris Tapi dia di Belum pakai misalnya Atau di Indonesia Jadi Dia punya kanan-kanan Terus andainya saya tinggal di Paris Saya akan melihat Menara Menara Eval Ya ini contoh-contoh lainnya Jadi walaupun Walaupun Kata ini Dalam bentuk pasen Sekali lagi saya ingatkan Walaupun katanya dalam bentuk pasen Tapi sebenarnya bukan menceritakan Kejadian yang sudah lewat Pasen itu kan setiap jenis sudah lewat Tapi dia sudah menceritakan Kejadian di masa sekarang Yang dia Contohnya seperti ini I wish I hadn't burned the hot dogs Saya berharap Saya tidak menghanguskan hot dognya Ya Saya berharap Saya tidak menghanguskan hot dognya Saya kira-kira sekarang hot dognya hangus atau tidak? Hangus berarti ya Hot dognya lagi hangus Mike wish He had won the race Mike berharap dia menang lomba Kira-kira dia sekarang menang atau tidak? Lihat kalah sekarang Seperti itu ya anak-anakku sekalian Jadi Ini yang kedua Bentuk kedua Kalau yang tadi Wish-nya dalam bentuk present Sekarang setelah kata wish Itu pakai past perfect Past perfect ini Seperti ini Past perfect itu ada kata Head-nya Kemudian ada Kata kerja bentuk ketiga Seperti ini Contohnya I hadn't burned He had won Seperti itu ya Past perfect Nanti pas perfect ada sendiri Pembahasan materinya Nah ini Rangkumannya Review-nya Jadi hope Kata hope Setelah kata hope Itu kata present Contohnya I hope he calls me Tonight Saya berharap Dia menelpon saya Malam ini Berarti itu harapannya bisa jadi kenyataan Bisa jadi kenyataan Makanya karena bisa jadi kenyataan Dia tanggapan hope Kalau wish Wish Ditambahkan simple past Jadi setelah kata wish Harus pakai simple past I wish I spoke Spanish more Fluently Simple past Boleh gak dalam bentuk simple present Setelah wish Tidak boleh Jadi yang boleh dalam bentuk present itu Hanya hope Sedangkan wish Tidak boleh dalam bentuk present Tapi dalam bentuk Simple past Nah nomor yang kedua ini Anak-anak saya coba lihat I wish I spoke Spanish more fluently Kira-kira dia sekarang Bisa bahasa Spanyol Tidak Bisa bahasa Spanyol Tapi apa Tidak lancar Jadi dia berharap Bisa bahasa Spanyol Dengan lancar ya I wish I spoke Spanish more fluently Saya berharap Saya berbicara bahasa Spanyol Lebih lancar Wish Setelah wish Dipadukan dengan past perfect I wish I hadn't broken that face Saya berharap Saya tidak merusak Apa ini Past Tidak merusak Apa itu pot Tidak merusak pot Kira-kira sekarang Rusak atau tidak Potnya itu Rusak Potnya sekarang rusak Sudah terlanjur rusak Jadi dia berharap I wish I hadn't broken that face Nah kalau anak-anakku Masih belum jelas Dan penjelasan Bapak tadi Ini bisa nih Pergi ke website-nya Tentang Apa tadi Hope and Wish Demikian anak-anakku sekalian Pembahasan kali ini Tentang hope and wish Kita jumpa lagi nanti Di lain kesempatan Semoga penjelasannya Bisa dipahami Kemudian jangan lupa Setelah Kamu semua menonton Tayangan ini secara live Di deskripsi Itu ada link Untuk mengerjakan Tugas Mengerjakan tugasnya Lalu kirim Ini berlaku untuk semua Kelas 9 Oke Demikian dari Bapak Saya kembalikan ke Ibu Yuli lagi Silahkan Bu Yuli Terima kasih Bapak Muhammad Nur MPD Yang sudah beberapa Menit yang lalu Menyampaikan materi Untuk Masa pelajaran Bahasa Inggris Bagaimana Anak-anak Tentu kalian Sudah Paham ya Bahkan Sangat paham Karena beliau tadi Menjelaskan Dengan baik Dan Jelas sekali Anak-anak Jangan lupa Tadi Bapak Muhammad Nur Sudah menyampaikan Untuk kalian Mengerjakan tugas Dengan klik link Di bawah video ini Segera dikerjakan Ya anak-anak ya Untuk itu terima kasih Kepada Bapak Muhammad Nur Yang kali ini Sudah menyampaikan Materinya Dan kepada Anak-anak Untuk Mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 9 Ibu Ahiri Terima kasih Atas perhatian Kalian Sampai jumpa Pada pertemuan Berikutnya Wabilahitasi Kualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh